Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Istana Misteri Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nasi Goreng Surakarta Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Saya seorang penjual nasi goreng Jawa di daerah Surakarta Kota kelahiran saya Saya berjualan dari jam 10 pagi hingga jam 12 malam Setelah ayah saya wafat Saya memutuskan untuk merawat dan menghidupi ibu saya yang sudah tua dan sakit-sakitan Meskipun tidak akan pernah sebanding Saya merasa ini merupakan tanggung jawab saya untuk membalas jasa-jasa beliau Empat tahun yang lalu Saya bertemu dengan seorang gadis desa yang cantik jelita Tutur katanya halus, sopan dan juga ramah Gadis itu bernama Irma Saya mempersuntingnya dan kami dikaruniai seorang anak laki-laki setelah menikah Saya menjalankan usaha nasi goreng Jawa ini di teras rumah Dengan dukungan penuh dari Irma Meskipun begitu, saya menghadapi kendala dalam menjalankan usaha ini Setiap hari, usaha nasi goreng Jawa yang saya rintis bersama Irma kurang begitu laris Padahal kami berjualan di depan jalan raya yang ramai oleh orang berlalu-lalang Namun seringkali pembeli jarang menghabiskan nasi goreng yang kami jual Irma selalu berkorban demi keluarga kami Selepas solat subuh, Irma langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan baku nasi goreng Jawa Sesampainya di rumah, Irma langsung mengolah belanjaannya dan menyiapkan bumbu nasi goreng Jawa yang akan dijual nantinya Setelah membantu menyiapkan dagangan, Irma juga harus mengurus rumah dan merawat anak kami Betapa beruntungnya saya memiliki istri bernama Irma Namun, meski sudah berusaha keras Kenyataannya kami seringkali kalah saing dengan tetangga yang menjual masakan serupa Setiap kali ada pembeli, jarang sekali ada yang menghabiskan nasi goreng Jawa yang kami jual Kami hanya bisa berusaha untuk berpikir positif dan terus mencoba memperbaiki usaha kami Meski sudah berjalan beberapa tahun, kondisi usaha nasi goreng Jawa kami masih sulit Suatu hari, datang seorang kakek menggunakan sepeda ontel ke warung nasi goreng Jawa saya Beliau turun dari sepeda dan kemudian memesan satu porsi nasi goreng Jawa Mas, aku pesan nasi goreng Jawanya satu ya Kata kakek misterius itu Baik pak, sahutku Minumnya teh hangat saja mas Lanjut sang kakek Siap pak, silakan tunggu ya Jawabku sambil bergegas memasak nasi goreng Jawa dan membuat teh hangat untuk kakek tersebut Setelah siap disajikan, aku mengantar nasi goreng Jawa dan teh hangat itu ke meja di mana kakek tadi duduk Melihat wajahnya, aku teringat dengan almarhum bapak karena wajah kakek itu mirip almarhum bapak Setelah memakan dua sendok nasi goreng Jawa buatanku Kakek tersebut tiba-tiba bergegas ingin pulang Aku yang kebingungan pun bertanya Kok buru-buru pak, memangnya ada apa? Sudah mas, jawab sang kakek Ya Allah, kok gini ya? Ucapnya lirik Ternyata sang kakek mendengar keluhanku Nusau mas, maaf ya Katanya Tidak apa-apa pak, aku pengen banget bisa mencukupi kebutuhan keluargaku Aku sudah capek pak, kayak gini terus Aku kan tumpuan bagi keluargaku, tapi penghasilannya tidak menentu Keluhku Kayak gini mas, yang namanya warung zaman sekarang itu sudah banyak yang pakai baju mas Kata kakek Maksudnya gimana pak? Tanyaku penasaran Jujur banyak sekali warung yang melakukan pesugihan Mungkin saja masnya kalah disitu Kalau masnya berkenan, mau tidak kalau aku bantu Tapi semuanya balik lagi ke masnya Jawab sang kakek Aku cuma kebetulan dengar masnya tadi itu keluh Aduh pak, gimana ya? Aku belum pernah pak ngelakuin hal-hal kayak gitu Ucapku Ya Allah mas, nanti kalau misal masnya sudah mempertimbangkan lagi Temui aja aku di pasar burung dekat sini Aku sering lihat burung di sana Tutur sang kakek Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui sang kakek misterius di pasar burung setelah mempertimbangkan ulang Ya mau tidak mau, aku harus melakukan hal tersebut Ini semua sudah terlalu rumit dan sudah tidak akan jalan keluar Setelah bertemu dengan kakek tersebut Aku langsung bersalaman dengannya Pak, sepertinya aku mau melakukan pesugihan seperti yang bapak bilang kemarin Kataku Masnya sudah yakin apa belum? Tanya sang kakek Yakin pak, tapi kira-kira maharnya bakalan mahal enggak pak? Tanyaku dengan penuh harap Aku balik bertanya Mas pak, udah dipikir sekarang Maksudnya aku antar ke tempat badukunya dulu nanti biar masnya aja yang langsung ngomong sendiri baik-baik orangnya Pokoknya mas tenang aja dulu jawab sang kakek Akhirnya aku dan kakek tersebut berangkat Dalam perjalanan, aku tidak bisa menghilangkan bayangan wajah kakek yang mirip almarhu bapak Setibanya di tempat badukun Sang kakek memperkenalkan aku Oh iya masuk saja, sudah lama kamu sudah kesini Kamu bawa siapa ini? Tanya badukun sambil tersenyum Ini kemarin aku mampir ke warung dia Dia ini jualan nasi goreng jawa Pengen cerita sama mbak Kata sang kakek Aku ardi bah Ujarku sambil mengulurkan tangan untuk bersalamat Oh iya, mari silakan masuk Ceritanya di dalam saja Jawab badukun Setelah masuk, aku langsung bercerita kepada badukun Gini loh bah, aku ini sekarang lagi terpuruk Aku jualan nasi goreng jawa sama istriku Tapi kurang laku Apalagi aku harus mencukupi kebutuhan keluarga ku Kira-kira mbak bisa nolongin aku enggak? Alah, itu mah gampang Tapi mas ardi sendiri gimana? Sudah siap apa belum? Ini risikonya besar loh Gimana masanya mbak dukun itu Ah, aku sudah siap bah, aku sudah pusing banget ini Nggak tahu lagi harus bagaimana Pokoknya aku mandu saja deh Begitulah jawabku Yaudah, kalau begitu mas ardi pulang saja dulu Nanti aku bantu dari sini Jangan lupa datang lagi tempat di hari wetan atau hari lahir mas ardi Kata bah dukun Ah bah, nanti tiga hari lagi aku kesini lagi Tapi nyobun sewu bah, ini kira-kira biayanya berapa? Tanyaku Was tak usah dipikir, sehingga penting kamu itu pulang dulu sekarang Jawab bah dukun Terima kasih bah, kami pamit pulang dulu Begitulah jawabku Sesampainya di rumah, sang kakek misterius berpamitan Tidak lupa aku pun berterima kasih kepada kakek misterius tersebut Irma dan Simbok sudah menanti di depan rumah Tampaknya, mereka mengkhawatirkan aku Aku berbohong pada mereka Mengatakan bahwa aku pergi ke rumah temanku Keesokan harinya, keajaiban terjadi pada warung nasi goreng Jawa kami Hari masih pagi tetapi sudah ada seseorang mengentuk pintu rumah kami Setelah dibuka, ternyata ada tiga orang tetangga kami yang datang Mereka ingin memesan 50 porsi nasi goreng Jawa buatan kami Karena ada acara arisan di rumah mereka Aku bahagia bukan main Aku pun menerima pesanan tersebut Setelah mereka pergi, aku bergegas pergi ke dapur untuk memberi tahu Irma yang sedang memasak Dengan semangat, aku berjalan lagi ke pasar untuk membeli bahan baku nasi goreng Jawa Karena persediaan kami tidak cukup untuk 50 porsi Setelah semua pesanan selesai dimasak Aku pun langsung mengantar pesanan tersebut ke rumah tetangga yang punya acara arisan tadi Bahkan ketika mereka membayar nasi goreng Jawa tersebut Uangnya justru dilebihkan untukku Sesampainya di rumah, ternyata Irma tidak bekerja seperti biasanya Karena warung nasi goreng Jawa kami sudah ramai pembeli Dengan sigap, aku segera membantu Irma melayani pembeli tersebut Erwin kami titipkan pada simbok di dalam rumah Tidak terasa sudah seminggu warung nasi goreng Jawa kami laris manis Suatu hari, ada rombongan anak SMA datang ke warung kami untuk membeli nasi goreng Jawa Tidak disangka, salah satu dari mereka berkata Nasi goreng Jawanya enak mas, aku mau nambah lagi satu porsi Aku langsung semangat membuat satu porsi nasi goreng Jawa lagi Terutama setelah mendapat ujian Biasanya, yang aku dengar adalah keluhan-keluhan dari para pembeli Banyak sekali pembeli yang mengatakan bahwa nasi goreng Jawa buatan kami tidak enak Meskipun mereka mengatakannya sambil berbisik-bisik dengan yang lainnya Tentu saja, kami yang mendengarnya merasa sakit hati Irma pun senang sekali pada saat itu Aku gak percaya mas Padahal masakannya sama seperti biasanya Tapi kok katanya orang rasanya beda Katanya Alhamdulillah berarti itu rezeki kita, jawabku Bulan berlalu, warung nasi goreng Jawa kami terus mengalami peningkatan Kami jadi tutup lebih awal karena laris manis Pagi-pagi sudah banyak orang yang mengantri Kami memperbaiki rumah supaya lebih layak uni bagi Simbok, Irma, dan Erwin Aku juga membeli banyak perabotan dan alat elektronik baru di rumah supaya kami nyaman tinggal di sana Erwin semakin gemuk karena gizinya tercukupi Makanya lahap sekali dan teratur Susunya pun terpenuhi dengan baik Selain itu, aku juga membeli dua motor Satu motor metik untuk Irma berbelanja bahan baku nasi goreng Jawa di pasar Dan satu lagi ninja untuk aku Usaha kami semakin sukses dan terkenal Aku membuka beberapa cabang lain di daerah sekitar Surakarta Aku semakin bahagia karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para tunak karya Karena sudah memiliki penghasilan yang cukup Aku memenuhi kebutuhan keluarga Aku melarang Irma untuk bekerja menjadi buruh cuci di rumah tetangganya Dek, yang fokus ngerawat simbok sama Erwin saja Masalah nafkas serahkan saja semuanya sama mas Kasian sama kamu Lagian kita kan sudah hidup enak dibandingkan dulu sebelum sukses Nanti mas mau merekrut karyawan saja untuk bantu-bantu di warung kita Jadi kita nanti santai saja Kataku Singkat cerita, tiga tahun berlalu Usaha nasi goreng Jawa ku makin laris manis Aku masih ingat dengan perkataan Bah Dukun tiga tahun yang lalu Karena hari ini merupakan wetonku Dengan bersegera aku pergi ke rumah Bah Dukun menggunakan motor ninja Sesampainya di rumah Bah Dukun Ternyata beliau sedang bersantai di depan teras rumahnya Sambil terkejut, Bah Dukun berkata Waduh re, sekarang kamu sudah bagus ya Kamu kelihatan sukses Ini semua kan juga berkat embah Jawaku sambil terkekeh dan sedikit malu Sini duduk dulu Ucap Bah Dukun Setelah aku duduk di samping Bah Dukun Beliau kembali angkat bicara Nasi goreng Jawa jualan kamu lah Arisna Alhamdulillah laku keras Bah Mantap pokoknya Jawaku dengan raut wajah bahagia Ya weh, jadi mau dilanjut ini pesugihannya Tutur Bah Dukun Wah, dia lanjut Bah Ujarku dengan percaya diri Sini masuk dulu kita duduk di dalam saja Jawab Bah Dukun Setelah masuk ke rumah Bah Dukun Beliau berkata Kamu tunggu disini dulu ya Biar aku siapkan semuanya Aku menunggu dengan cemah di dalam rumah Bah Dukun Suasananya sangat mencekam Banyak sekali keris yang digantung di dingding dan selendang-selendang dengan tulisan aksara jawa kuno Semakin menambah kesan mistis di rumah ini Di halaman belakang terdapat sebuah kandang ayam yang ukurannya cukup besar Dari kandang itu Bah Dukun mengeluarkan tiga ekor ayam yang berbeda jenisnya Ayam jago, ayam betina, dan anak ayam Ini aku kasih tiga ekor ayam silahkan dipilih salah satu saja Kemudian sembilih sendiri Golaknya tak ambilkan dulu sebentar Kata Bah Dukun Oh iya bah sahutku Sudah ditentukan mau yang mana Tanya Bah Dukun kepadaku Sudah bah aku sudah yakin Jawabku Tanpa basa-basi lagi Aku dengan mantap menyembeli anak ayam Entah mengapa dari ketiga jenis ayam itu Aku memilih anak ayam Usai menyembeli Bah Dukun menyuruhku kembali ke rumah dan menunggu disana Aku pun berpamitan dengan Bah Dukun Dan pulang dengan perasaan campur adu Setibanya di rumah Aku merasa heran Karena rumahku begitu ramai Aku melihat ada benda kuning yang disimpan di dalam rumah Setelah aku berusaha mencari tahu Ternyata Erwin Anakku meninggal dunia Aku terkejut Dan langsung lemas pada saat itu juga Rasanya bagaikan tersambar petir di siang bolok Sambil gemetaran Aku mencari Irma dan Simbo Ternyata mereka sedang menenangkan Irma yang menangis histeris Aku melihat jenazah Erwin yang sudah dimendihkan dan siap untuk dimakamkan Dalam kepedihan Aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar dan menenangkan diri Kebetulan aku bertemu dengan Pak RT yang berada di teras rumah Pak RT tolong jelaskan Sebenarnya ada apa kok anakku bisa sampai seperti ini Tanyaku sambil terisak-risak Pak RT menenangkan aku Sabar ya Mas Ardi Aku tahu pasti berat rasanya mengiklaskan Erwin pergi Tapi kamu harus sabar atas cobaan ini Doakan juga Erwin supaya ia tenang di sana Tapi Pak tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi Sambungku Jadi gini Mas Ardi Tadi Pak Irma ini sama Mas Erwin mau pergi ke pasar untuk belanja Mereka naik moto berdua Erwin dibonceng Pak Irma di depan Dari trotoar ada orang mau nyeberang jalan Pak Irma niatnya mau menghindar supaya tidak menabrak Tetapi dari arah berlawanan ada truk Karena oleng Pak Irma jatuh dan Erwin terbentur Disitulah Erwin tertabrak oleh truk tadi Erwin langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di tempat Erwin langsung dimandikan di sana Kemudian di kafani dan dibawa pulang untuk dimakamkan Aku tahu ini berat Tapi kamu harus rela Jelas Pak RT panjang lebar Aku hanya bisa menyambut pelukan dari Pak RT sambil terisak-risak Mencoba meresapi kenyataan pahit yang menimpa keluarga ku Hari semakin sore Kami segera memakamkan Erwin sebelum malam Aku, Irma dan hanya segelintir orang yang ikut ke pemakaman Masih dalam kesedihan mendalam Pemakaman selesai Kami kembali ke rumah karena masih ada acara tahlilan Yang dilakukan selama seminggu berturut-turut setelah wafatnya Erwin Tahlilan ini bertujuan untuk mendoakan almarhum Erwin supaya tenang di surga Seminggu berlalu, kami mulai bisa mengikhlaskan kepergian Erwin sedikit demi sedikit Menerima takdir yang sudah ditetapkan Menjelang tidur, Irma bercerita bahwa ia ingin hamil lagi Supaya adik yang menggantikan Erwin nantinya Tidak bisa dipungkiri, kami berdua memang merindukan ngomongan lagi Aku juga berdoa supaya Irma bisa hamil lagi secepatnya Sekitar pukul 2.30 dini hari Irma membangunkan aku Mas, bangun sebentar Mas dengar suara anak kecil nangis gak? Suaranya mirip Erwin loh mas Alah dek, gak ada suara anak kecil nangis kok Kamu itu capek itu pasti sudah Tidur aja, besok kita kerja lagi Jawabku sedikit kesat Mas, gimana aku bisa tidur kalau aku dengar suara anak kecil nangis terus? Suaranya mirip banget sama Erwin Balas Irma dengan suara bergetar Aku pun bangun sambil menenangkan Irma Eh enggak mas, aku tidur aja ya Lanjut Irma Keesokan harinya, Irma bercerita kepada si Mbok Tentang apa yang ia alami semalam Mbok, mas semalam aku dengar kejadian aneh banget Sekitar jam 2.30 malam Aku dengar ada suara anak kecil nangis di teras rumah Suaranya mirip banget sama Erwin Bahkan sampai dua kali suara itu muncul Karena penasaran Akhirnya aku keluar untuk menghampiri suara tadi Tapi setelah aku buka pintunya Ternyata tidak ada orang di sana Akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke kamar Aku bingung sekali Apalagi semalam aku bangunkan mas Ardi Tapi gak bangun-bangun Mas Ardi nurut aku buat tidur Aku yang nurut aja sama mas Ardi Terus Mbok, aku malah mimpi Erwin Di mimpiku, Erwin berlumuran darah pada leher Sambil membawa ekor anak ayam di tangannya Ia hanya menangis sambil memanggil-manggilku Ia juga mengeluh bawa ia kesakitan Loh, kok dibawa anak ayam? Tanya kepada Irma Aku ya juga gak tahu mas Jawab Irma Kami mencoba untuk berpikir positif Mungkin itu hanya halusinasi saja Akhirnya kami melanjutkan aktivitas kami seperti biasa Kami melayani banyak pembeli yang mengantri di warung kami Semakin hari kami berdua semakin sibuk berdagang nasi goreng jawa di depan rumah Semakin banyak cabang yang aku didikan di daerah sekitar Surakarta Dan cabang-cabang tersebut juga tidak kalah laris Dengan warung pusat yang berada di depan rumah kami Hingga pada suatu hari Sebelum aku menutup warung Aku melihat sosok anak kecil yang berdiri di seberang jalan warung nasi goreng jawa kami Ia hanya diam di sana Aku mencoba memastikan kembali apa yang terjadi Dan sesampainya di sana Sosok yang mirip dengan almarhum Erwin tadi hilang tanpa jejak Aku hanya kebingungan dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi Aku memutuskan untuk lanjut menutup warung dan beristirahat di rumah Sebelum tidur, aku melambun memikirkan kejadian yang aku alami Aku menduga bahwa kematian Erwin disebabkan oleh diriku sendiri Karena waktu itu aku memang menyembeli seekor anak ayam di rumah baduku Semenjak kejadian malam itu Aku dan Irma diganggu oleh suara tangisan dan sosok yang menyerupai Erwin hampir setiap hari Bahkan simbok pun sesekali diganggu olehnya Kami semua bingung mengapa hal ini bisa terjadi Aku sudah tidak kuat menghadapi semua ini Terlebih mendengar cerita Irma dan si Bok yang diganggu oleh arwah Erwin Aku ingin mengakhiri semua ini Dan bertemu dengan baduku untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Namun sesuai perjanjian, aku hanya boleh berkunjung ke rumah baduku setiap tahun sekali Dan itu harus sesuai dengan wetonku Semakin hari, aku semakin ketakutan Begitu pula dengan Irma dan simbok Simbok bahkan hampir jantungan setiap kali melihat arwah Erwin yang gentayangan di rumah kami Pada suatu hari, aku dan Irma memutuskan untuk menutup warung lebih cepat dari biasanya Sekitar jam 3 sore, kami sudah menutup warung Kemudian, aku, Irma dan simbok pergi berziara ke makam Erwin untuk mendoakannya Benar saja, setelah kami berziara dan mendoakan Erwin Kami tidak pernah bermimpi tentang Erwin lagi Irma bertanya Mas, apa selama ini kita diganggu Erwin karena jarang mendoakan dia ya? Aku menjawab Jadi, kita memang harus sering mendoakannya Hari demi hari berlalu Sudah 3 tahun kami kehilangan Erwin Alhamdulillah, saat ini Irma sedang mengandung seorang anak Suatu hari, aku memutuskan untuk menemui Bah Dukun Di rumahnya, beliau terlihat seperti sudah menanti kedatanganku Bah Dukun bertanya Kamu, kenapa kok mukanya kayak lagi banyak masalah gitu? Aku menjawab Anakku yang namanya Erwin sudah lama meninggal Aku, istri dan simbok sering diganggu arwahnya Erwin sering muncul dengan leher berlumuran darah sambil membawa anak ayam di tangannya Bah Dukun tidak tampak kaget atau ibah Justru beliau berkata Oh gitu ya, ya itulah resikonya Aku bingung, Bah Jadi, aku harus gimana? Bah Dukun menjawab Itu balik lagi ke kamu sendiri Kamu mau nerusin pesugihannya enggak? Kalau iya, ini aku sudah siapkan sesuatu Bah Dukun kemudian masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dan membawa 3 buah telur ayam Ini, kalau kamu mau usaha kamu tetap sukses Kamu harus pilih salah satu dari 3 telur ini Tapi ingat, salah satu dari kalian bertiga harus wafat Katanya Aku terkejut Bah, aku gak mau melaksanakan ritual pesugihan lagi Aku lebih memilih keluarga daripada harus seperti ini Harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan yang lain Bah Dukun menjawab Syukur kalau kamu memang sudah menyadari seperti itu Aku hanya membantu kamu saja disini Akhirnya, aku memutuskan untuk menghentikan semua ritual pesugihan dan memilih untuk hidup normal bersama keluarga Dari awal aku sudah berpesan kepada diriku sendiri Apakah aku siap dengan semua risiko yang akan aku hadapi? Jawabannya adalah iya Aku merasa tidak ada jalan lain selain melakukan pesugihan ini Namun, setelah semua yang terjadi Aku merasa hilang dan penuh dengan penyesalan Bah Dukun menatapku dengan tatapan yang penuh pemahaman Ji, aku tidak pernah memanggilmu ke sini Kamu yang datang sendiri untuk meminta tolong Dan aku menolong sebisa mungkin Jika kamu ingin mengakhiri pesugihan ini Ya silahkan Tapi kamu harus siap dengan risikonya Warungmu mungkin tidak akan laris lagi Bahkan mungkin bangkrut Aku mengangguk pelan Biarkan saja bah, aku sudah tidak peduli lagi Yang penting, keluarga ku bisa selamat Setelah berbincang lama dengan Bah Dukun Aku pamit dengan doa agar keluarga ku selalu sehat dan selamat Benar saja Sejasar itu, warung nasi goreng Jawa kami tadinya ramai oleh pembeli menjadi sepi Tidak ada satupun pembeli yang datang Irma juga merasakan hal yang sama Mas, dari tadi sepi Belum ada yang beli Warung-warung cabang nasi goreng Jawa yang aku buka pun mengalami kebangkrutan satu persatu Namun, aku tidak terlalu terpuruk karena telah menyelamatkan keluarga ku dari kutukan pesugihan Semenjak itu, aku menjadi lebih sering berziarah ke makam Erwin Sosok Erwin tidak pernah muncul lagi Namun, pada suatu malam, Erwin datang kembali dalam mimpiku Tapi kali ini, wajahnya terlihat damai dan tenang Aku merasa lega dan bersyukur bahwa Erwin sudah tenang di alam sana Sembilan bulan kemudian, Irma melahirkan anak kedua kami dengan selamat Aku merasa keluarga kami mulai meraih kebahagiaan kembali setelah melalui masa-masa sulit Kini, aku menjadi lebih berhati-hati dan protektif dalam menjaga keluarga Aku lebih rajin beribadah dan berusaha tidak lagi tergoda oleh jalan pintas yang menggiurkan Hingga kini, tidak ada lagi yang pernah tahu bahwa aku pernah melakukan pesugihan di warung nasi goreng Jawa kami Aku hanya bisa tersenyum ketika Irma berbicara tentang masa depan Aku mengajakkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan Allah SWT Memiliki keluarga yang lengkap dan sehat adalah rezeki yang tiada tarap Rezeki tidak melulu soal harta Melainkan kebahagiaan dan keselamatan keluarga Kita harus selalu ingin bahwa segala rezeki sudah ada yang mengatur Kita hanya perlu berusaha dan berdoa dengan cara yang benar Kekayaan dunia yang fana tidak akan berarti apa-apa jika kita mengorbankan hal yang paling berharga Yaitu keluarga Ketika pesugihan menjadi jawaban atas doa manusia Yang ada hanyalah penyesalan yang tidak pernah ada ujungnya Maka dari itu, aku belajar bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatan mereka Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel Istana Misteri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih